Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman ini adalah kumpulan resep-resep daging cocok banget untuk edisi lebaran kali ini langsung aja markisat mari kita masak menu pertama rendang minang resep dari Uni Salma nah ini adalah bumbunya bumbu-bumbu yang lengkap ya sudah kita cuci bersih langsung kita haluskan pertama masuk 1 sendok makan ketumbar 1 sendok teh jinten dan 1 sendok teh adas manis 3 buah bunga lawang 5 buah kapulaga 5 buah cengkeh 1 ruas jari kayu manis setengah buah pala 1 ibu jari jahe 7 butir kemiri 7 siung bawang putih dan 7 siung bawang merah 2 sendok teh lada dan 100 gram lemkuas ladanya saya campur ya lada hitam dan lada putih nah langsung kita haluskan sudah halus masukkan ke dalam panci lalu kita haluskan 250 gram cabai merah dan 50 gram cabai rawit selalu masukkan ke dalam panci 2 batang daun kunyit 3 batang serai daun jeruk daun salam dan ini adalah 1000 mili santan kental atau 1 liter santan dari 3 buah kelapa ini beku ya karena dari pasar langsung dimasukkan ke freezer tadi ya 2 jam ya supaya tidak basi kita cairkan dulu santannya nah ini kita didihkan dulu santan dan semua bumbu lanjut masukkan 1 kilogram daging sapi ini 1 kilogram dipotong 22 potong ya tambahkan 2 sendok teh garam kita aduk ini saya masak dengan api sedang sambil kita tunggu rendangnya ini setengah buah kelapa parut kita sangrai sangrai jangan berhenti ya supaya matangnya merata sampai seperti ini ya sampai aromanya wangi lalu di osrengnya juga enteng setelah mateng kita uleg nah ini kelapa parutnya itu sudah yang minta yang halus banget ya jadi kita nguleknya gampang kita uleg sampai berminyak nah ini sudah mulai berminyak ya nah ini sudah sangat lembut butir-butirannya kembali ke rendangnya nah ini sudah mulai mendidih dan aromanya itu sudah mulai keluar semua ya jangan lupa sering-sering diaduk supaya tidak gosong di bawah di tengah perjalanan masukkan 1 kg kentang rendang ini sudah dicuci bersih kelebihan kentang rendang ini ya walaupun dimasak lama dia tidak hancur nah ini sudah mulai berkurang ya santannya terus kita masak kita sesekali aduk nah lama-lama akan mengeluarkan minyak ya minyak cabai dan bumbu sehingga warnanya menjadi merah nah nah kalau sudah sisa sedikit santannya kita masukkan kelapa sangrai aduk aduk nah kelapa sangrai ini wajib banget supaya rasa rendangnya tuh minang banget ya nah ini sayangnya kurang lembut tadi nguleknya gak apa-apa tambahkan lagi 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh micin micin boleh di skip ya ini rasanya biar seperti rasa rendang pedagang atau rumah makan minang jadi pakai penyedap nah makin lama makin merah ya ini sudah jadi kalio aromanya enak banget kita akan masak terus sampai kering karena rendang ini akan kita jadikan stok makanan sehingga walaupun nanti disimpan di suhu ruang tetap tidak mudah basi nah ini airnya sudah makin habis kita akan terus aduk ya ini saya ganti sotelnya supaya tidak hancur ya kentang maupun rendangnya ini pakai sotel yang lembut nah ini makin lama warnanya makin menghitam dan aromanya makin enak banget nah ini kelihatan ya kentangnya makin lama dia makin licin dan berminyak karena bumbu rendangnya tidak menempel ya karena bumbunya sudah berminyak dan kering nah ini rendangnya kokoh ya nah udah deh udah mateng kita sajikan ya nah ini tahan beberapa hari di suhu ruang kalau mau lebih tahan lama bisa disimpan di kulkas ya di wadah kedap udara atau rapat ditutup rapat lihat nih hasilnya seperti ini empuk tapi tidak hancur wow enak banget selanjutnya resep kedua daging gepo langsung markisat pertama saya tambahkan sedikit garam di dalam air yang sudah mendidih lalu saya masakan eh masakan saya masukkan 500 gram daging sapi biar lebih sedap dan lebih sehat saya tambahkan daun salam lalu saya tambahkan 1000 ml air kelapa atau 1 liter air kelapa kemudian saya haluskan bumbu halusnya 7 butir kemiri 5 siung bawang putih 5 siung bawang merah setengah ibu jari jahe 5 ibu jari lengkuas dan 1,4 buah pala kembali ke daging matikan kompor nah dagingnya disiram air dingin ya biar tidak terlalu panas sekarang akan kita potong-potong potong-potong berlawanan serat supaya tidak hancur saat dikepuk tumis 5 siung bawang merah tumis sampai wangi atau seperti kita menggoreng bawang goreng tapi 90% mateng biar nanti sedap masakannya ya nah setelah warnanya seperti ini hampir matang baru masukkan bumbu halusnya kita tumis bumbu halusnya supaya wangi nah ini sudah berminyak saya tambahkan 2 sendok makan ketumbar bubuk 1 sendok teh lada bubuk masuk lagi 5 ibu jari gula merah lalu ini setengah buah kelapa parut kita sudah masukkan air asam 1 ibu jari asam yang dilarutkan lalu masukkan daging yang sudah dipotong-potong masukkan air rebusan dagingnya tadi tambahkan serai daun salam garam micin dan kaldu bubuk garamnya setengah sendok teh saja ya karena tadi air rebusan dagingnya sudah menggunakan setengah sendok teh garam nah ini sudah ditutup kita masak dengan api sedang cenderung kecil agar rumbunya meresap dan dagingnya empuk dan lembut jangan lupa sesekali diaduk supaya bagian bawahnya tidak gosong makin lama dia akan makin kering ini aromanya sedap banget nah setelah hampir asat airnya kita langsung aja gepuk atau pukul pukul supaya dagingnya pipih nah ini tidak mudah hancur karena tadi memotong dagingnya itu berlawanan arah dengan serat daging boleh banget jika takut hancur teman-teman bisa memukulnya atau mengepuk itu sebelum dagingnya dimasukkan ke dalam bumbu jadi setelah dipotong-potong dipukul-pukul baru diolah terutama kalau misalnya memotongnya seiring dengan serat itu akan risiko hancurnya itu lebih tinggi ya nah ini setelah dipukul-pukul seperti ini atau setelah mateng ya bisa sebagian itu disimpan di dalam freezer sebagai stok makanan kita atau bisa langsung digoreng setelah dipukul-pukul panaskan minyak lalu masukkan ke dalam minyak panas daging yang sudah dipukul-pukul ini ini saya masukkan serondeng atau kelapanya kalau yang tidak suka serondeng bisa dengan menggunakan santan tapi ini kalau pakai kelapa yang langsung dimasukkan kelapa parut itu nanti serondengnya itu enak banget dan bisa menjadi hiburan untuk yang tidak kebagian daging nah ini kita goreng bolak-balik sampai warnanya kecoklatan ini akan cepat coklat karena kita tadi mengungkep menggunakan air kelapa kita angkat kita saring dulu ya dan siap disajikan olahan daging selanjutnya adalah semur daging ini saya campur dengan kentang ya langsung aja mari kita masak lihat hasilnya mantap banget pertama tumis 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah tumis sampai warnanya kuning kecoklatan nah ini sudah kuning kecoklatan lanjut masukkan bumbu halusnya nah bumbu halusnya itu tadi saya haluskan 5 butir kemiri 1 siung bawang putih 3 siung bawang merah 1 sendok makan ketumbar 1 sendok teh lada dan jinten setengah sendok teh nah sekarang kita balik ke wajan ya kita tumis semua bumbunya sampai wangi sampai berminyak ini penting banget supaya nanti masakan kita sedap dan nagih nah setelah berminyak baru kita masukkan dagingnya ini adalah 500 gram daging sapi yang sudah dicuci bersih nah kita tumis lagi dagingnya bersama bumbunya supaya kaldu dagingnya keluar ya tambahkan lengkuas serai daun salam masing-masing 3 batang dan serainya 1 batang dibelah 2 ya kemudian tambahkan 1 sendok teh garam 2 ibu jari gula merah 1 ruas jari kayu manis dan 1.4 sendok teh pala bubuk palanya kalau tidak ada yang bubuk bisa diganti dengan setengah buah biji pala ya setelah itu kita akan tutup agar bumbunya meresap dan dagingnya melembut nah kira-kira 10 menitan itu kita buka kita aduk setelah itu kita tambahkan secara bertahap 1 liter santan ini baru kira-kira 200 ml santan kita tutup kita masak ya sampai santannya itu berkurang ini supaya bumbunya meresap dan dagingnya makin empuk nah ini santannya sudah hampir habis dan warnanya makin cantik aropanya makin sedap tapi ini pasti belum terlalu empuk oh iya saya tambahkan 1 ibu jari jahe ya tadi lupa sama 3 sendok makan kecap manis kita aduk lagi lalu secara bertahap lagi kita masukkan santan lagi nah ini kita tuang semuanya sisa santannya total 1 liter santan setelah itu kita akan tutup dan kita akan masak agar dagingnya makin empuk kita sisikan dulu ya dagingnya kita akan goreng kentang ini untuk menambah ya supaya lebih banyak jadinya eh eh jatuh nah ini adalah 500 gram kentang nah ini kelihatan ya kentangnya kuning kentang kuning ini biasanya tuh lebih kenyal ya dan tidak tidak rapuh ini cocok banget kalau digunakan untuk membuat perkedel supaya tidak mudah hancur nah ini kita akan goreng sampai setengah mateng kenapa digoreng dulu agar lebih kenyal ya dan lebih legit rasanya tapi kalau mau langsung dimasukin sih boleh juga ya gak apa-apa nah ini bentuknya bisa disesuaikan saja dengan selera nah warnanya sudah kuning kecoklatan ya sudah setengah mateng kita akan angkat kita akan goreng sampai selesai nah kembali ke daging ya dagingnya akan kita lihat nah makin berkurang airnya aromanya itu makin sedap banget kita akan tes dulu ya empuknya apakah sudah empuk nah ini sudah cukup empuk kelihatannya sudah mulai empuk saya tambahkan dengan daun jeruk ya tadi lupa lalu kita masukkan kentangnya tambahkan lagi kecap manis 3 sendok makan kita ratakan bumbunya setelah itu kita akan tutup dan akan kita masak sampai airnya sisa sedikit nah airnya makin berkurang ya kalau mau menjadi semur yang berkuah ini sudah cukup ya tapi saya mau semurnya itu lebih kering lagi kita tes rasa dulu sudah oke tapi kita tambahkan lagi 1 sendok tekal di bubuk nah ini saya mau lebih sedikit lagi airnya saya tutup saya masak lagi nah akhirnya seperti ini ya jadi nyemek-nyemek enak banget aromanya sedap dan mari kita sajikan aromanya enak banget dan lihat ini wow empuk maksimal tapi tidak hancur wah mantap banget dendeng baladu wah ini enak enak banget enak banget enak banget mari kita masak markisak pertama ini adalah daging sapi 500 gram nah ini sebetulnya saya bersihkan dengan cara setelah ada air mendidih kita masukkan ya kita bilas-bilas kita puter-puter selama kurang lebih 2 menitan setelah itu nanti kita cuci bersih ini fungsinya selain membersihkan juga agar lebih kenyal sehingga nanti ketika dipotong-potong itu tidak melawan nah setelah dicuci bersih ini dipotong-potong tipis-tipis biar jadinya banyak dan juga biar lebih enak nah ini sudah dipotong-potong tipis-tipis lanjut tumis 3 sendok makan bumbu putih lanjut masukkan 1 sendok makan ketumbar bubuk dan masukkan juga daging yang sudah diiris-iris untuk bumbu putihnya cara membuatnya masukkan ke deskripsi video ini ya nah ini lanjut tambahkan setengah sendok teh garam masukkan 500 cc air lalu masukkan daun salam lengkuas serai lalu kita tutup dan kita masak ya ini lengkuasnya sudah masuk kita masak sampai airnya habis jangan lupa tambahkan satu ibu jari asam jawa nah tutup masak sampai airnya habis di tengah-tengah kita bolak-balik ya biar ada pemerataan rasa tutup lagi biarkan sampai airnya benar-benar habis dan apinya sedang saja biar dagingnya empuk nah ini airnya sudah sisa sedikit ya kita habiskan nah setelah habis baru kita getok-getok dagingnya pelan-pelannya biar tidak hancur karena ini tipis dan empuk lanjut kita haluskan bumbunya atau sambalnya atau ladunya satu siung bawang putih 150 gram cabai merah keriting dan 100 gram bawang merah haluskan tapi jangan halus-halus banget ya sedikit kasar lanjut goreng terlebih dahulu daging yang sudah kita tumbuh atau kita getok-getok batotok nah kita goreng sampai warnanya coklat tua ya efek dari air asam nah seperti ini lanjut sisikan dulu kita tumis terlebih dahulu bawang merah 7 siung bawang merah iris ini bagian dari yang 100 gram tadi ya kita ambil 7 siung kita iris untuk kita tumis sampai wangi nah setelah warnanya berubah kecoklatan dan aromanya wangi bawang merahnya nah seperti ini ya sudah mulai kecoklatan baru kita masukkan bawang dan cabai yang sudah kita haluskan tambahkan 2 sendok teh garam bisa juga ditambahkan sedikit penyedap atau micin tapi ini dengan garam aja sudah enak banget apalagi ketemu daging wow nah ini adalah larutan air asam jadi 3 sendok makan air asam kita masukkan lalu kita tumis lagi atau kita osreng sampai berminyak sampai air asamnya menyebar dan merasuk ke dalam sambalnya ini tes rasa sudah oke banget ini saya mau osreng-osreng sampai berminyak dan kering supaya tahan lama karena ini kita masukkan air asam tadi unsur air akan membuat lebih mudah basi kalau tidak di osreng sampai kering makin lama warnanya akan semakin merah cantik banget nah ini sudah mulai berminyak dan kering baru kita masukkan daging batokok batokok daging yang sudah kita getok-getok tadi ya diaduk rata agar bumbunya terserap lalu matikan kompornya dan dendeng balado atau dendeng batokoknya siap disajikan beneran ini enak banget apalagi kalau disantap dengan nasi anget lalap timun waduh udah gak usah pakai yang lain ini udah ngabisin nasi ini cocok banget buat menu buka puasa dan sahur karena tidak mudah basi jadi bisa masak sekali masak bisa buat 1-2 hari di suhu ruang nah lihat ini enak banget teman-teman demikian resep kali ini selamat mencoba salam kuliner nusantara endes surendes maknyus adiós selamat Terima kasih.